Halo semuanya, berjumpa lagi dengan vlog kami. Kali ini kami akan mengajak teman-teman semua untuk staycation di Hotel Alila Solo. Siapa yang sudah pernah ke hotel ini, boleh komen di bawah bagaimana pengalamannya. Atau bagi teman-teman yang akan menginap di Hotel Alila, silakan stay tune di sini sampai selesai. Nah, ini kita mau masuk ke lobby, kita harus ke belakang bangunan ini. Ini tanjakannya cukup tinggi, jadi kalau teman-teman yang nyetirnya agak takut sama ketinggian, harap hati-hati. Oke, kita drop off dulu di sini. Inilah dia penampakan lobby Hotel Alila Solo. Lobby-nya sangat megah, sangat mewah. Banyak sekali kursi-kursi untuk kita duduk-duduk santai sambil menunggu. Nah, ini di atapnya itu terbentang batik yang sangat panjang dan sangat indah. Ini jawa banget ya. Ambiencenya itu sangat jawa tapi modern dan minimalis. Selamat datang di kamar tipe Deluxe. Wow, kamarnya luas banget guys. Kasurnya ini, ini double tapi yang ukuran queen sepertinya. Ini luas banget. Kamarnya luas, ini dia kamar mandinya. Langsung ada sink di sebelah kiri, terus ada kursi. Ada botol aqua 2 di sini, di depan juga ada 2. Kemudian ada shower sama toilet. Nah, di sini nggak ada bathtub-nya ya guys. Nah, di samping shower ini ada jendela. Ini bisa dibuka tiranya luas. Jadi, kalau teman-teman yang sambil mandi sambil melihat pemandangan silahkan. Tapi kalau aku sih kayaknya risih ya. Seperti dilihat sama semua orang di seluruh kota. Ini penambakan dari dalam kamar mandi menuju keluar. Terima kasih telah menonton! Nah, ini kasurnya empuk banget. Liniennya halus banget. Bantalnya juga empuk. Membuat tidur kita sangat berkualitas guys. Oke, menuju ke sini ada menu-minuman. Di sini ada teh, ada kopi. Jadi, kalau yang baru nyampe terus pengen santai dulu, ngopi atau ngeteh, boleh. Ini bisa dipakai. Gratis. Kemudian, di bawahnya ini ada kulkas. Di sini ada minibar. Di sini ada makanan yang berbayar ya. Tapi, sepertinya yang ini kosong. Nah, ini buat teman-teman nyimpan makanan. Kalau misalnya bawa dari rumah ya. Di sini kosong. Ya, boleh ditempatin. Untuk baju-baju kotor mungkin. Untuk yang nginepnya berhari-hari, boleh ya. Kalau kita sih nggak lama, jadi nggak mungkin nyimpan apa-apa di situ. Ini ada center persiapan kalau mati lampu. Meskipun jarang sekali mati lampu di hotel, tapi namanya emergency bisa aja terjadi. Kemudian, di sini ada bathroom. Ada dua ya guys. Satu di sini, satu di toilet. Selesai check-in dan menelitakan barang-barang di dalam kamar saatnya kita explore hotel ini. Kita langsung ke lantai paling atas dan kita temukan ada kolam renang yang sangat luas dan sangat indah. Ini pas banget ini sore-sore jam setengah empat. Ini suasananya udah mau sunset. Ini indah banget, kebetulan serah. Nah, ini kolam renangnya luas banget guys. Dan airnya tuh jernih. Ini rajin banget dibersihin nih kayaknya nih. Di samping sini ada banyak dipan-dipan. Ada sofa, di situ juga ada cafe. Jadi teman-teman kalau mau sambil sunset, sambil minum minuman dingin atau panas bisa pesan di sini. Mersi abatir. selamat menikmati selamat pagi kota solo kalau teman-teman dapat kamar yang di lantai atas bisa melihat suasana kota solo di pagi hari oke sekarang kita investigasi daerah sarapan ya guys ada di lantai 1 di lobby kita daftar dulu disebutkan nomor kamar nanti akan diantarkan ke kursi inilah suasananya ini sudah cukup ramai karena kita turun agak siang memang sekitar jam 8 ini dibuka dari jam 6 sampai jam 11 oke kita mulai dari sini ya guys ini ada minuman-minuman healthy juice ini semuanya juice dari buah asli tanpa campuran air tanpa campuran gula disini ada buah-buah potong juga ada pastry mau croissant ada bolen ada mau roti tawar ada semuanya ada donat-donatan ada tinggal pilih tinggal siapkan perutnya ya guys ini lengkap banget isinya dari yang tradisional sampai yang modern dari yang makanan Indonesia makanan ala Amerika ala Eropa bahkan yang Chinese juga ada Japanese juga ada tinggal pilih ini noodle station ada banyak sekali macam mie kemudian ini makanan Indonesia tersedia banyak sambal kalau yang suka sarapan dengan tantangan ya bagi-bagi makan sambal silahkan atau mau yang lebih solo banget ada tahu kupat ada soto nah disini juga ada dimsum dimsumnya enak banget berbagai macam jenis dimsum ada disini kemudian ini kita ada egg station nah ini area wajibnya kita setiap kali nginepah sih kita ke egg station entah kenapa kalau telur di hotel itu rasanya enak aja ya guys mungkin karena dibuatin ya terus disini ada leaf ada sayur-sayuran ini pecel yang suka makan pecel pagi hari sayuran ya jadi kita kalau sarapan di hotel ini pengennya awalnya pengen makan yang sehat ya guys salad gitu ya buah gitu ya sama telur tapi ntar ngeliat makanan-makanan yang lainnya tergoda juga akhirnya goreng-gorengan dimakan soto dimakan nasi goreng dimakan juga yaudahlah ya kan kita nginep di hotel gak setiap hari juga ya jadi kalau cheating-cheating dikit gak apa-apa ini ada bubur-buburan ya ada nah ini cosplay kayak seolah-olah kita ada di pasar-pasar tradisional ya guys itulah dia guys sekelumit review dari kami menginap di hotel Aila Solo ini kita sudah dalam perjalanan check out dari hotel sejauh ini sih kami merasa sangat nyaman sangat diservis dengan sangat baik oleh para staff hotelnya hotelnya juga sangat bersih tempatnya juga strategis ya di tengah kota jadi kemana-mana itu deket mau ke keraton deket mau ke pasar deket mau ke masjid Zaya deket kemana-mana deket dan ini kita sudah mulai check out kita check out agak pagi karena kita jadwal kelilingnya penuh hari ini oke terima kasih guys untuk menonton sampai selesai jangan lupa subscribe dan like di channel ini terima kasih and see you on our next videos adios 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 selamat menikmati